Kejadian ini berawal saat tempat anggota PJR sedang melakukan patroli rutin di sepanjang jalan akses Suramadu. Mereka kemudian melihat mobil berwarna hitam mencurigakan yang melaju ke arah selatan. Petugas pun memberi tanda agar kendaraan itu berhenti sejenak. Alih-alih berhenti, pengedara mobil langsung berputar arah ke utara, serta tancap gas. Empat personil PJR dalam mobil patroli pun makin curiga dan langsung melakukan pengejaran. Mobil kemudian mengarah ke timur lalu berbelok ke arah utara masuk jalan kampung. Hingga akhirnya mereka menabrak pohon di pinggir jalan. Bersama warga setempat, polisi kemudian memeriksa kendaraan yang ditinggalkan dua orang penumpang yang belum diketahui identitasnya itu. Kanit patroli Jalan Raya PJR Suramadu AKP Agus Wibowo mengatakan, dari dalam mobil petugas menemukan sejumlah barang ilegal, mulai dari tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengonsumsi narkoba. Segala barang bukti ini kemudian dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu untuk diamankan. Kendaraan yang dicuriga itu belok kiri ke arah perkampungan, dan akhirnya terhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat, di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai, dan beberapa alat yang digunakan untuk narkoba berupa alat bom, dan korek, dan air di dalam botol akuang. Polisi mengimbau agar pemilik atau pengendara mobil untuk segera datang menyerahkan diri. Dari Bangkalan, Hussein Al-Katiri melaporkan.